Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita dalam kuliah umum Andi Akademi, di mana kita akan membahas hal-hal di seputar keilmuan untuk kemajuan nusa dan bangsa. Dan saat ini tidak dapat kita pungkiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, tidak lepas dari konektivitas internet dalam hampir semua bidang kehidupan kita. Oleh karenanya, pada hari ini penerbit Andi bersama dengan pakar IT kita, Bapak Ono Widodo Purbo atau Bapak Ono We Purbo, akan menghadirkan sebuah kuliah umum yang membahas mengenai internet TCPIP. Dalam kuliah umum ini, beliau akan membahas lebih dalam seputar konsep hingga implementasi TCPIP sebagai protokol jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai macam perangkat internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, langsung saja kita sambut dengan hangat kehadiran Pak Ono Widodo Purbo. Halo Pak Ono, selamat sore. Selamat sore, Bu Dirnita. Selamat sore semuanya. Semoga sehat, lancar, bahagia, barokah. Ya, macam-macam lah semuanya. Amin, amin. Terima kasih Pak Ono telah disempatkan pada sore hari ini hadir kembali dalam kuliah umum kita yang akan membahas salah satu ilmu dasar ini, terutama untuk anak-anak teknik informatika, elektro, sistem informasi. Ini salah satu ilmu dasar kita, internet TCPIP. Ini kalau diperkulihan berapa SKS, Pak? Tiga ya, Pak? Tiga. Cuman ini ilmunya bukan hanya kampus ya, SMK juga. SMK juga. Dan kebetulan dari banyak peserta yang mendaftar ini sudah sekitar 1.100. Memang banyak diantaranya juga dari SMK, Pak. Iya. Dengan berbagai pertanyaan. Nah, nanti silahkan Bapak menyampaikan materi terlebih dahulu seperti biasanya. Kemudian di sesi kedua kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kita, baik pada saat pendaftaran maupun yang akan masuk melalui Zoom atau chatroom kita ya. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Pak Ono. Terima kasih, Bu Dunita. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sempit, mungkin saya akan kasih waktu lebih banyak buat pertanyaan barangkali ya. Jadi barangkali nanti presentasinya mungkin cuman sekitar 30 menitan. Saya usahakan 30 menit. Supaya pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi bisa ditanyakan juga. Terus teman-teman yang ada di Zoom atau di YouTube, kalau pengen nanya silahkan posting di chat. Saya sambil monitoring. Saya akan coba share screen. Oke. Ini share screen. Mudah-mudahan keluar. Kok belum keluar? Salah ngeklik saya. Oh, ini dia. Ups, 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 ups. Oke, share. Mudah-mudahan keluar. Oke. Wah, ini. Ini nggak. Nggak bisa hilang-hilang. Ini tutup aja kalian. Oke. Mudah-mudahan sudah keluar saya screennya. Buku ini, buku TCP IP yang ada di Andi, sebetulnya merupakan lanjutan dari buku awal. Jujur itu buku pertama kami. Saya dan tiga orang. Atman Basalamah, Ismail Fahmi, dan Hussein. Apa? Coba saya kasih lihat buku yang aslinya dulu ya. Biar kelihatan. Nanti saya pelan-pelan akan kasih lihat apa itu TCP IP dan dalam buku ini akan membahas apa saja. Yang buku awalnya membahasnya tidak sedahsyat buku yang ada di Andi sih sebenarnya. Saya akan coba masuk ke... Kok jadi susah? Tadi udah disiapin. Tadi udah disiapin, hilang. Biasa suka kayak gitu. Bentar. Mudah-mudahan dari... Nah, ini dia. Oke. Nah, ini buku yang aslinya. Ini hasil skenan teman namanya Pak Sulkarnan Safi'i. Itu dari Aceh. Ini bukunya diterbitkan tahun 98 yang aslinya. Ini ditulis oleh Atman Basalamah, Ismail Fahmi, Ahmad Husni Tamrin, dan saya. Ismail Fahmi, kita tahu semua dengan drone emprit. Ahmad Husni Tamrin itu jadi profesor di Jepang. Atman Basalamah itu yang sukses bikin restoran. Jadi dia lain sendiri ternyata. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini saya kasih lihat dulu. Ini bukunya beda banget sebetulnya dengan apa yang ada di buku TCP IP di Andi. Saya kasih lihat beda terutamanya ya. Kalau di sisi pendahuluan, konsep mungkin tidak terlalu beda jauh. Di sini nggak beda jauh. Cuma nanti di DNS, domain, dan sebagainya akan dibahas di buku yang ini akan dibahas lebih dalam. Jadi, cara konfigurasi dan sebagainya. Ini bukunya sangat praktis. Banyak teknik-tekniknya dikasih lihat. Kemudian, IP address ini berubah lumayan total di sini. Karena kita tidak lagi mengenal kelas A, B, C, D, E. Tidak ada lagi di IP versi 4. Kemudian, ada icip-icip tentang versi 6 juga di buku yang ini. Jadi, versi 6-nya ada di buku ini. Tapi, nggak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, kita butuh buku lagi. Kebetulan, ada 2 buku IP versi 6. 3 sebetulnya buku versi 6. 2 sudah terbit di Andi juga. Satu lagi tentang teknik migrasi IP versi 6. Dari versi 4 ke versi 6. Jadi, itu sedang akan dicetak juga. Jadi, versi 4-nya ada di buku ini. Cuma, sebetulnya yang akan lebih kental lagi adalah versi 6. Dan itu sudah ada di Andi sih sebenarnya. Nah, kemudian, BNS, domain name system, akan kurang lebih hampir sama. Cuma, nanti kalau yang di buku yang lama itu lebih pakai BSD. Sistem operasinya di buku yang baru pakainya Ubuntu. Nah, di sini, routing jaringan TCP IP di buku ini, di buku yang lama, itu lebih teori. Di buku yang baru, itu ada contoh-contoh. Ini kan ada OSPF, ada BGP. BGP-nya nggak ada di sini. Oh, BGP-nya nggak ada. Di buku yang lama, hanya OSPF saja. Di buku yang baru ada OSPF dan BGP. OSPF biasanya teknik routing yang dipakai di gedung kompleks dan sebagainya, lebih ke bangunan, lebih ke kompleks, sekolah, kampus, dan sebagainya. Kalau BGP, border gateway protocol, biasanya dipakainya di provider, di ISP. Jadi, kayak di telkom, di provider-provider kita, itu pakenya BGP. Di buku yang lama, tidak ada. Di buku yang baru ada. Cuman, contohnya, semuanya masih memakai Cisco. Jadi, yang mikrotiknya adanya di wiki. Belum dimasukin dalam buku ini. Jadi, masih Cisco. Tapi, Cisco ke mikrotik, nggak beda jauh sih sebenarnya. Jadi, kalau kita bisa. Cisco lebih gampang, mungkin untuk dibelajar, karena kita bisa pakai paket racer di sekolah-sekolah, dan itu free. Cuman, sekarang mikrotik juga cukup enak belajarnya, karena kita bisa pakai virtual box. Nah, kemudian implementasinya ada beberapa. Nah, ini masih implementasinya pakai OSPF di sini. SNMP juga dibahas. SNMP dipakai untuk memonitoring jaringan. Kemudian, aplikasi. Aplikasinya, yang ada di buku yang baru, SMTP ada, buat email ada, buat web ada, cuman nanti akan banyak kayak VOIP, yang lainnya juga masuk. Nah, yang tidak ada di buku. Nih, sekarang saya cerita yang tidak ada di buku. Ada lumayan banyak yang nggak ada di buku yang lama, dan ada di buku yang baru. Contohnya adalah IP versi 6 itu lumayan dominan, bagus di buku yang barunya. Kemudian, juga security, hacking security di buku baru lebih banyak. Di sini nggak ada sama sekali. Di buku baru ada. Cuman, di buku-buku, kalau mau lebih dalam, ada beberapa buku tentang security yang ada di Andi juga ada. Oke, jadi, kalau mau khusus security, ada bukunya sebetulnya di Andi. Yang ini lebih overview aja tentang security-nya. Kemudian, juga, aplikasinya, lebih banyak prakteknya, menggunakan Ubuntu banyaknya. Gitu ya. Jadi, kira-kira, lebih banyak lah. Harga buku yang baru di Andi, berapa? Lupa saya. Ini pertanyaan baik. Saya nggak tahu, kalau harga suka nggak tahu. Caranya masuk ke web andipublisher.com, masukin kata kunci Ono W Purbo, nanti ada... Ops, salah. Jangan Ono W Purbo dia. Maka Ono Purbo, kalau nggak salah. Ini W-nya nggak dipakai di situ. Atau Ono aja dah. Masukin Ono, di sini ada bukunya. Ini buku IP versi 6-nya, ada. Itu hanya versi 6-nya. Nah, bukunya yang ini. Internet TCP IP, konsep dan implementasi, harganya hampir 70. Ini lagi diskon 30%, harganya 70 ribuan. Jadi, bukunya yang ini ya. Yang ini. Cuma kalau kita versi 6, ada 2 buku yang sudah keluar di Andi. Sebenarnya versi 6, ada yang operasi jaringan sama DNS, ada yang IP versi 6 dasarnya aja. Terus, akan keluar lagi tentang migrasi IP versi 4 ke versi 6. Dan buku itu jadi penting banget. Yang buku yang terakhir, versi 6 yang terakhir ya. Lagi dicetak sama teman-teman di Andi. Yang itu akan penting sekali, karena sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan ditanda tangan oleh Pak Prabowo. Jadi, Pak Prabowo akan dilantik presiden dan dia sebenarnya akan tanda tangan keputusan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di dalam situ, harus pakai IP versi 6. Jadi, ini buku yang pakai versi 6 dan TCP IP jadi penting. Nah, supaya ini sudah jam 3.38, biar saya cepat. Lagi bingung nih kalau harus cepat. Nah, supaya saya bisa agak cepat sedikit, saya coba kasih lihat konsep globalnya aja ya. Sorry, maaf. Oke. Buat teman-teman yang lagi belajar TCP IP, dan ini penting banget. Biasanya kita kasih lihat arsitektur-arsitektur TCP IP. Ini bentuknya kayak gini, biasanya nanti dosen-dosen akan mengajarkan seperti ini. Ada dosen yang lama, seringkali ngomongnya 7 lapis, layer 1, 2, 3, 4, 5, 7 lapis. Tapi, kenyataannya TCP IP akan menggunakan hanya 5 lapis sih sebenarnya. Layer 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini diterangkan di bagian awal banget dari buku tadi. Nah, fisik itu, fisik adalah sambungan fisiknya, kabel dan sebagainya. Interface adalah kart, LAN kart yang kita pakai, atau modem yang kita pakai, atau, apa, Starlink yang kita pakai itu termasuk network interface. Kemudian ada IP, di situ ada IP address dan sebagainya. Kemudian di atasnya itu ada transport. Jadi, gini ceritanya. Si aplikasi tidak mungkin berhubungan dengan komputer di seluruh dunia, sebetulnya. Kalau kita hanya punya protokol sampai network interface saja. Network interface, sorry, sampai, ini bukan network interface, lebih, ngomong yang benarnya, lebih network access layer. Kalau sampai network access layer saja, dia hanya berkomunikasi di jaringan komputer yang sama. Cuman kalau kita mau komunikasi ke antar jaringan, kita perlu internet layer. Ini IP address. Di situ IP address masuk. Kondisinya IP address, IP versi 4 habis, kita harus migrasi ke IP versi 6. Nah, cuman di IP address ini tidak ada mekanisme untuk menjamin bahwa data sampai ke tujuan. Jadi, dia bisa nyambung, tapi tidak ada jaminan data sampai. Untuk menjamin data sampai, kita memakainya transport layer. Nah, transport layer akan menjamin, oke, data nomor 1 nyampe, data nomor 2 nyampe, data nomor 3 nyampe, itu transport layer. Setelah kita berhasil menjamin bahwa semua data nyampe, dari ujung ke ujung, di seluruh komputer, di seluruh dunia, kita baru bikin aplikasi di atasnya. Bisa web, bisa chatting, bisa email, bisa apa saja. Jangan di situ. Oke, nah, sekarang untuk belajar, ini karena waktunya sempit, saya langsung ke belajarnya saja ya. Saya kasih lihat di sini, untuk belajar, Anda-Anda, di buku itu juga, saya sarankan, untuk pakai Wireshark. Uits, sorry, salah nulis. Ini Wireshark, oke, bisa di download gratis, ada di Windows, ada di Mac, ada di Linux, bisa kita ambil gratis, ini Wireshark-nya. Ini Windows, bisa Mac, bisa segala macam. Nah, kalau kita jalankan Wireshark, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan, guru-guru, dosen-dosen, bisa mengajarkan seperti ini, ini kalau saya pakai Linux, minta maaf ya, Wireshark, kalau di Windows, ya tinggal di klik saja, Wireshark-nya, ini saya di Linux, saya jalankan Wireshark-nya, oke, bentuknya kira-kira seperti ini, ini kalau, anak-anak hacker, biasa dipakai untuk nyadap, tapi ini sebetulnya, bukan alat buat nyadap saja, Wireshark itu dipakai untuk, belajar jaringan sih sebenarnya. Buat pemula, kita biasanya akan, melakukan capture, start, oke, atau kita bisa pilih capture, kalau kita punya beberapa interface, ada wifi, ada LAN, dan sebagainya, kita bisa capture, pilih, mau interface yang mana, atau kita bisa langsung start, setelah itu, kita biasanya bisa analisa, analise, oke, biasanya analise, follow, TCP stream, HTTP, atau segala macam, oke, saya akan kasih lihat ini, start, nah ini, dia lagi nyadap, kelihatan protokol yang, paling banyak adalah UDP, karena saya lagi melakukan zoom, zoom itu menyebabkan, videonya ketangkap di sini, ini nangkep video sih sebenarnya, oke, ini saya stop dulu, capture-nya, saya akan coba nanya, iseng aja ya, saya stop dulu, ini video, saya stop, oke, sekarang saya akan coba, lihat di bawah, ada yang lucu-lucu gak nih ya, oke, oke, saya klik sembarangan aja ya, ini kita klik sembarangan, saya klik, paket yang ini, ini paket kelihatan, sumbernya dari mana, destination-nya dimana, protokolnya apa, panjangnya berapa, oke, ini protokol ini saya klik, oke, di sini kelihatan, datanya kelihatan di sini, pertanyaannya, silahkan tulis di chat, oke, protokol yang saya klik ini, lapisannya ada berapa, oh ini ada pertanyaan bagus ini, apa perbedaan antara IP versi 4 dan versi 6, tapi sebelum saya jawab, saya pengen nanya dulu, saya nanya dulu, ke teman-teman semua yang ada di zoom, saya pengen nanya, ini saya klik sembarangan, ada berapa lapis di protokol itu, bisa tulis di chat, lapisannya ada berapa, kebaca gak lapisannya ada berapa, 5 lapis betul, jadi itu TCP IP betul-betul 5 lapis, ini adalah, yang paling atas ini lapisan fisik, nah ini adalah, data link layer, kelihatan MAC addressnya, kelihatan, ada 2 MAC address, MAC address tujuan, destination, MAC address source, dan dia ngasih tahu di atas saya ada apa, jadi waktu belajar, seringkali guru dosen itu hanya ngasih, bentuknya kotak-kotak-kotak tadi, 5 kotak tadi, sebetulnya kotak itu bisa kita lihat dalamnya, dan ini yang diterangkan di dalam buku itu, kotaknya isinya seperti apa, nah kemudian di network layer, kita bisa lihat, eh internet protokol layer, kita bisa lihat protokolnya seperti ini, kita lihat, kita pakai masih versi 4 di sini, kemudian kita lihat source destination-nya kelihatan di sini, nah di atasnya kita bisa ngelihat protokol di atasnya dia, di internet protokol, atasnya adalah UDP, bisa kita lihat UDP-nya di sini, UDP dengan TCP bedanya, sebenarnya di UDP tidak ada mekanisme untuk menjamin data sampai, makanya bagus buat dipakai untuk mengirim video, oke, tapi tidak ada jaminan data sampai, datanya sendiri di sini sih sebenarnya, ini datanya semua, nah, pertanyaan selanjutnya, tadi ada pertanyaan, saya coba, nanti chatnya saya coba buka ya, aduh ada di atas sih, ya susah banget ngebukanya, saya coba ingat-ingat, nah ini, apa perbedaan antara versi 4 dan versi 6, kenapa dunia berlari ke versi 6, jadi gini ceritanya, kalau di sederhananya kan dalam bahasa yang sederhana ya, IP versi 4, exhaust, exhaust, exhaust itu habis, bahasa Indonesia nya exhaust itu abris, oke, kalau kita lihat, sebetulnya, jadi semua komputer, semua handphone, bekerja menggunakan nomor, termasuk telekomsel dan seluler itu bekerja dengan nomor, bayangkan kalau nomornya habis, kita nggak bisa berhubungan nanti kita-kita yang pakai pelanggan, karena nomornya kehabisan, nah kalau mau jujur, nomor IP versi 4 nya udah habis, dan habisnya itu tahun 2000, bentar, lihat di sini, ada di bawah, ini dia, 2014 habis, jadi 10 tahun yang lalu sudah habis sebetulnya nomornya, kenapa bisa habis, karena jumlah panjang nomornya 100, eh sorry, maaf, panjang nomornya cuma 32 bit, kalau versi 4, dan dia kita sudah kehabisan, dunia kehabisan nomor IP versi 4 sih sebenarnya, eh 2014, kok kita bisa tetap nyambung, karena kita pakai proxy, jadi pakai perantara, gitu ya, tapi itu jadi membuat lambat semua sistem sebetulnya, contoh, kalau kita cek IP address, nggak usah jauh-jauh lah IP address saya, jadi ada IP address itu ada yang public, nah ini paksa nerangin ya, IP address ada yang public, ada yang private, saya masuk ke modem saya di rumah, ini modemnya ono langsung, masuk ke modem saya di rumah, mudah-mudahan saya bisa ngeliat IP-nya, IP-nya 10 sekian-sekian-sekian biasanya, nah ini kalau kita lihat, bisa nggak, sistem informasi, one, saya masuk ke one, mudah-mudahan kelihatan IP-nya, ya ini dia, 10-9-1-6-3-3-2, itu adalah IP private, bukan IP internet, terus kemudian, si provider-nya saya kemudian pakai oksigen, oksigennya akan membuat tabel, 10-9-1-6-4-9-3, dipakaiin IP-nya dia, karena IP-nya udah kehabisan, jadi kita nggak dapat IP internet sih sebenarnya, nah ini masalah besar sih sebenarnya, akibatnya kita pakai IP versi 6, jadi kita, yang paling sederhana, sebabnya itu, cuman kalau kita evaluasi lebih lanjut, nanti IP versi 6 lebih efisien daripada versi 4 sih sebenarnya, IP versi 6 panjangnya 128 bit, lebih banyak daripada versi 6, kira-kira kayak gitu, oke, itu jawaban singkatnya lah kira-kira ya, karena ini waktunya sempit, coba saya coba lihat lagi, ada pertanyaan yang lain yang perlu saya jawab lagi nggak ya, coba lihat, ke bawah, alah siah, susah banget, ini mouse-nya rada-rada jelek kalau ini dia, ini oke, nanti kalau IP versi 6 habis, kira-kira berkembang, kita ngembangin sesuatu lagi nggak, kondisi hari, ini jujur dulu ya, ngerubah dari IP versi 4 ke versi 6-nya, setengah mati sih sebenarnya, untuk IP versi 6, apakah ada IP private-nya? ada, jawabannya ada, jadi private-nya juga ada, public-nya ada, dia punya, IP buat broadcasting segala macam juga ada sih, sarannya dibaca di buku yang versi 6, di versi 6, apakah ada IP sec-nya? ada, dan dia built-in di dalam IP versi 6, kalau versi 4 tidak built-in, gitu ya, itu tadi pertanyaan dari, Pak siapa itu tadi, namanya udah hilang lagi, sisi keamanan jaringan, mana yang lebih aman, versi 4 dan versi 6, kalau orangnya jago, ini dari pertanyaan dari Mas Prayuda Bogor, kalau orangnya jago, versi 6 lebih aman daripada versi 4, kalau orangnya jago, jadi keamanan itu berbanding lurus dengan kemampuan si admin sih sebenarnya, gitu ya, tadi yang, apakah versi 4, versi 6 ada IP sec-nya adalah dari Mas Khatani Ria Rashid, oke, ini waktu tinggal dikit, oh, saya punya waktu 30 menit tadi ya, jadi saya masih punya 10 menit lagi ya, oke, saya kepikirnya, saya mikirnya saya mulainya dari jam 3, soal jam 3.30, oke, saya coba lihat pertanyaan yang ada di sini dulu lagi, IP versi 6 itu kan IP publik, IP versi 6 bukan hanya publik, ada publik, private dan sebagainya ya, kalau setiap HP dikasih IP publik, bagaimana sisi keamanan soalnya sangat rentan, betul, jadi IP versi 6 itu publik, kalau mau dibikin aman, kita kalau nggak berani, kita lepaskan ke publik, kita bisa pakai IP versi 6, wah ini kayaknya banyak pertanyaan ke arah situ ya, kalau IP versi 6 abis, berarti sudah menjelang kiamat yang enggak lah, ini kayaknya pertanyaan IP versi 6 banyak, bisa dilihat di bukunya sih sebenarnya, cuma saya akan ngasih lihat versi wikinya, ini IP versi 6, jadi masuk ke onocenter.org.id.wiki, masukin kata kuncinya IP versi 6, di sini mulai banyak sih sebenarnya informasi, di sini kita bisa lihat jenis alamat IP versi 6, ada terus juga ada jenis alamatnya aja lah ya, yang paling gampang, ada bagian networknya macam-macam sih sebenarnya, jadi di IP versi 4 kita biasa menggunakan data link address untuk komunikasi semua komputer yang berada di jaringan LAN, pakai MAC address intinya, jadi kita biasa pakai MAC address untuk komunikasi komputer di LAN yang sama, di versi 6 kita tidak pakai MAC address, kita pakai IP versi 6 lagi untuk komunikasi di jaringan LAN yang sama, extension IP-nya adalah FA8X, kira-kira kayak gitu, kita bisa lihat sih sebenarnya di sini, saya akan kasih lihat nih ya, if config, nah ini, oh versi 6nya nggak saya aktifin berarti, minta maaf, versi 6 saya nggak diaktifin rupanya di komputer yang ini, coba saya masuk ke komputer yang lain ya, jadi versi 6nya nggak diaktifin rupanya di komputer saya, saya mati, soalnya nggak dipakai sih, oke, if config, oke, ini kelihatan, saya ada FA8.0, ini adalah FV versi 6 yang dipakai untuk link, komunikasi link, link itu buat komunikasi antar komputer di LAN yang sama, teknik ini di versi 4 dipakainya di MAC address, kira-kira kayak gitu, nah kemudian, kalau kita komunikasi ke internasional, kita pakai address yang lain, kita kebanyakan makainya 2, XXX, nah yang ini dipakai buat, ini ada yang global, FDDC, itu biasanya kita pakai buat, streaming video dan sebagainya, oke, jadi ini, ini keluarga di server saya lokal di rumah ya, apakah versi 6 perlu NAT juga, nggak perlu NAT sih sebenarnya, cuma ada NATnya versi 6, tapi nggak dipakai sih sebenarnya, jadi kalau ditanya perlu, nggak, tapi apakah ada NAT? ada, jadi ada, tapi nggak perlu sih sebenarnya, jadi versi 6 NAT nggak dibutuhkan, buat pertanyaan Pak Nur Hadi sama Pak Hendrik, itu nggak dibutuhin versi 6, kalau saya pribadi cenderungnya kita pakai versi 6 semuanya sih, si komputernya, dan itu yang akan dipakai di sistem pemerintahan berbasis elektronik, akan pakai versi 6 sampai komputer-komputer semuanya pakai versi 6, kenapa setelah versi 4 jadi versi 6 bukan versi 5, karena IP versi 5-nya gagal dibuat, jadi internet berusaha bikin IP versi 5, sebetulnya habis versi 6, cuma gagal, bisa di cek di sini sih, kita googling juga bisa lihat, apa ya, what is IP versi A, atau how aja ya, how, gitu ya, itu streaming eksperimental, dan nggak dipakai di beneran, oke, jadi ada versi 5, cuma nggak dipakai, gitu ya, jadi pernah dibuat, tapi nggak dipakai, kenapa kita belum menerapkan aviosean yang sedang berada oleh negara, Vietnam 30, ini pertanyaan bagus, kenapa negara kita tidak menerapkan versi 6, sementara ini pertanyaan dari Pak Muhammad Fawait ya, kenapa negara kita belum menerapkan aviosean yang sedang negara lain, Vietnam dan sebagainya, Malaysia aviosean yang dahsyat, kita bisa ngecek kondisi aviosean yang ini, adanya di buku yang aviosean yang ya, di buku yang di CPIP, nggak saya bahas raw dalam aviosean 6 adoption, bisa lihat di sini, kita bisa lihat di Google, www.google.com, ini saya gedein lah biar kelihatan, www.google.com, ini kelihatan ada versi 6 adoptionnya, ini statistiknya perlu, dan ini kondisinya seluruh dunia, ini lagi naiknya gila-gilaan sih sebenarnya, dunia sudah hampir 50% berubah ke AP versi 6, oke, nah kita pengen ngecek bagaimana kondisinya Indonesia sih sebenarnya, ada per country di bawah sih, kalau nggak salah, eh di mana ya, oh ini dia, per country IP versi 6 adoption, oke, nah kita bisa lihat, Amerika oke banget, Amerika Selatan lumayan oke, terutama Brazil oke, Eropa oke, jadi negara-negara yang pintar-pintar sih oke lah, nggak masalah, nah yang seru adalah, kenapa warna kita sama warna Cina, sama warna Timor Leste, sama gitu kan, coba kita Oceania, Oceania mah sana ya, Asia berarti kita masuknya, nah kita bisa lihat, Indonesia hanya 13%, kita bisa lihat Malaysia 66%, Vietnam 55%, Thailand sekian, jadi tadi masuknya ke Google ya, Google kata kuncinya IP versi 6 adoption, kita bisa lihat, Jepang sekian, tapi kita parah banget, Timor Leste di sebelah sini lebih parah sih sebenarnya, 0,24%, kasihan sih sebenarnya, Laos hanya 0,21%, 1%, Kamboja parah, oke, jadi kita di atasnya, Timor Leste dan teman-temannya, tapi kita di bawahnya Malaysia dan sebagainya, pertanyaan, kenapa itu kita bisa terjadi, nah itu semua harus didorong oleh kominfo negara itu sih sebenarnya, kominfo itu yang bisa ngarahin, nah mudah-mudahan, Pak Prabowo akan tanda tangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di dalamnya sebetulnya mewajibkan semua kementerian lembaga, pemerintah kota, provinsi dan sebagainya, membuat jaringan intranet pemerintah, dan jaringan intranet pemerintahnya itu pakai IP versi 6, jadi mudah-mudahan bisa didorong dari situ, kalau pemerintahnya harus pakai versi 6, supaya rakyatnya bisa berkomunikasi dengan pemerintah, mau nggak mau, providernya harus pakai versi 6 juga, kalau providernya harus versi 6, rakyatnya otomatis jadi versi 6 juga, kira-kira gitu strategi gendenya, mudah-mudahan diturutin, tapi waktu Pak Jokowi itu di tanda tangan juga sih, sebenarnya cuma nggak ada yang nurut nih, ini masalah besar, sebetulnya masalah, jadi presidennya sudah tanda tangan, anak buahnya nggak ada yang mau nurut, pusing kepala dah, bahkan, apa kemarin data, data apa, pusat data, pusat data PDN, pusat data nasionalnya jebol kan kemarin, nah itu masalah, minimal komohnya punya gebrakan, kayak Pak Inatun Yusyonan, aku harus setuju, ini pendapat dari Muhammad Pak Saiful Basri, apakah IP versi 4, lebih mudah pemakaiannya daripada versi 6, kalau mau jujur, versi 6 lebih mudah pakainya daripada versi 4, asli lebih mudah, gitu ya, saya kasih contoh aja ya, cara pakainya, bentar, kalau mau enak sih sebenarnya, kalau mau enak, ini waktu masih ada 3 menitan lagi lah, saya lagi mikir enaknya, saya praktekin sih sebenarnya, cuman waktunya tinggal 3 menit, stres saya, apa-apa Pak Ono, 10 menit gak apa-apa, soalnya Pak Ono kan sambil jawab pertanyaan juga, oh iya iya, oke oke, ini kan bakal berjalan diskusi kita juga, oh oke oke, saya kepaksa, bukan kepaksa, saya akan tutup, saya akan kasih lihat, bagaimana cara nge-set IP versi 6, dan gampang banget, dan kita tidak perlu, ini sih sebenarnya, tidak perlu, ini kok gak bisa digeser-geser ya, oke, oke, saya akan, ini server, server ini akan saya matiin, oke, saya akan pindah ke server lain, yang sudah ada web, ini kosong soalnya, atau gak apa-apa ya, kosong gak apa-apa lah ya, sudo su, if config, saya gak matiin server, ganti deh, saya akan install web server, eh, IP, oke, ini, server kosong, buat webinar TCP IP, saya jalankan sebuah server kosong, IP nya adalah, 192.18.0.139, oke, saya akan masuk dari sini, supaya lebih gede, nanti masuknya, SSH, Ono, 192.18.0.139, yes, 123456, masuk, clear layar, saya gedein di sini, biar, yang akan saya lakukan adalah, saya akan bikin web server di sini, web server kecil aja, kosong, gak ada apa-apanya, sudo su, oke, IP A, ini kita bisa lihat, IP nya adalah yang ini, dia punya beberapa versi 6, tapi IP versi 6, bukan IP versi 6, yang masuk ke internet yang besar banget, biasanya di IP internet yang besar banget, IP nya, depannya 2, contoh, dik, aaa, apa, cominfo.go.id, kita lihat depannya 2, 001.df2, ini cominfo punya, jadi cominfo sih, udah versi name udah jalan sih sebenarnya, untuk web nya ya, oke, sekarang saya akan bikin, supaya dia punya IP 2, cuman saya akan bikin, apt.get, apt.install, install, apache 2, jadi saya install dulu, apache web server, supaya, buat buktiin, bahwa dia, belum ada, saya akan nge-web dulu ke sana, eee, 192.139, oke, kok ke 80-80 sih bego, nih, kosong ya, tidak bisa connect, ini, refuse to connect, karena web server nya belum ada, sekarang saya enter, yes, saya install, apache web server nya, supaya, 139 punya web server, dia ngedownload dari internet, eee, file-file nya, ops, hehehe, saya punya masalah, eee, ini DNS nya belum diset, eee, eee, resolve.conf, saya harus ngasih tau, kalau mau, nanya, nah ini masalah DNS, ada di buku itu juga, kalau mau nanya domain, saya nanyanya ke 2222, ini modem yang, oksigen yang saya punya, saya install lagi apache nya, enter, oke, yah, oh, sebelum install, waduh, parah banget, hehehe, ini, apt, t, up, harusnya, cepat jadi lama nih, jadi saya, eee, saya update dulu, semua, repository, si Ubuntu server nya, eee, supaya dia tau, eee, apa sih namanya, software-software adanya dimana aja, kalau kayak, saya mau install sesuatu, jadi gampang, belum saya update soalnya tadi, lupa, saya cepat-cepat aja nih, oke, setelah saya update, saya update, saya coba nanti nginstall web server, nanti web server nya, dia punya IP versi 4 langsung, nah, sekarang nanti saya akan kasih versi 6, oke, ini, apakah kok, hehehe, waduh, komifu jangan deh, hehehe, perusahaan KPK, ntar di penjara, kayak menterinya, oke, eee, apt update, apt install apache ya, install apache 2, mudah-mudahan ke install nih, yes, kayaknya nginstall, jadi, jadi tadi lupa dikasih apt update, jadi dia tidak tahu, si software apache web server ada dimana, setelah saya kasih apt update, dia tahu web server nya ada dimana, akibatnya saya bisa nginstall si web server nya, sekarang lagi proses nginstall, baru 27%, dan kalau dia belum 100%, yang ini masih belum bisa, ini masih refuse, kalau saya reload, masih refuse, sambil nunggu bentar, saya coba baca, pertanyaan yang masuk apa aja, bentar, ini dia, saya turun ke bawah coba, eee, jika IP version public, semua gimana cara kita memperolehnya, itu pertanyaan yang bagus, bagaimana kita bisa dapetin IP version 6 public, oke, kalau kita hanya user biasa, itu dari provider yang kita berlangganan sih, jadi misalnya kayak saya, saya langganan oksigen, harusnya oksigen ngasih ke pelanggan, kalau oksigennya pinter, nah ini kita punya masalah, hampir semua provider di Indonesia, nggak ngerti IP version 6, jadi masalahnya besar sih sebenarnya, oke, harusnya kita nggak minta ke mana-mana, kita cukup minta ke provider-nya, nah bagaimana provider-nya minta IP version 6-nya sendiri, ada di IDNIC sih sebenarnya, ada di, IDNIC IP version 6, oke, jadi, eee, bisa masuk ke IDNIC.net, kita harus jadi anggota IDNIC, harus jadi anggota IP, kita bisa minta IP version 6, tapi ini bukan buat orang biasa ya, ini buat provider, jadi provider bisa minta IP version 6, tapi kalau kita misalnya kantor besar, kita misalnya perusahaan, kita misalnya kampus, bisa minta juga langsung, jadi tidak hanya provider yang minta, Kita sebagai kampus, perusahaan, kantor, apa segala macem Bahkan kantor pemerintahan juga bisa minta Cuman kemarin waktu kita melakukan survei Kesiapan buat sistem pemerintahan berbasis elektronik Kita survei ke Departan Keuangan Kita survei ke Dignas Kita survei ke Diskom Info Tangsel Kita survei juga ke DepQ Itu ya Semuanya punya AFI versi 6 sebetulnya Jadi pemerintah rata-rata punya AFI versi 6 Cuman waktu itu sampai hari ini hanya Tangsel yang beroperasi versi 6nya Jadi mereka punya tapi tidak dioperasikan Oke Apa kelebihan AFI versi 6 dengan versi 4 Yang kalau mau daftar panjangnya ada di buku versi 6 Tapi pendeknya kira-kira gini Versi 4 panjang alamatnya cuma 32 bit Konsekuasinya jumlah IPnya terbatas Versi 6 panjangnya 128 bit Jadi jutaan kali lebih banyak daripada versi 4 Panjang adres yang bisa dikasih Hampir semua manusia Hampir semua handphone Hampir semua ini bisa dikasih alamat sih sebenarnya Oke Terus saya coba ke bawah lagi Apa bagusnya buat mobilitas Nah jadi gini nih Ini ada pertanyaan buat seluler dan sebagainya Kalau kita nanti baca Atau saya juga terangin disini juga sih sebenarnya Ini saya masuk ke wiki saya ya Tapi ini gak sebagus yang buku ya Yang buku lebih bagus Di wiki saya juga saya terangin Bentar Tanah Mobility Oke Jadi di internet Ada namanya RFC 3775 Itu menstandarkan tentang Api versi 6 mobility Oke Disini dijelaskan bagaimana Cara mengoperasikan api versi 6 Untuk jaringan seluler mobile Akibatnya kira-kira gini Cara berpikirnya Bayangkan handphone kita pakai versi 6 Jalan di seluler Bayangkan dia pindah-pindah BTS Pertanyaannya IP-nya bakal berubah atau sama Dengan Apa Standar yang dikembangkan oleh internet IP-nya bisa sama Sebenarnya Jadi kita gak pindah IP Jadi kalau kita Lagi nyambung Ke internet Misalnya kita lagi Masuk ke Youtube Nonton video IP-nya kita sama terus Artinya Video yang dikirimnya Ya tetap ke handphone kita terus Itu hanya terjadi Di ini ya Di IP versi 6 Kayak gitu Di versi 4 gak bisa Kayak gitu Jadi ya Versi 6 dirancang Untuk seluler Juga Oke beres ini Pertanyaan dari Casey France Terus juga Tama Tamtam Itu pertanyaan kira-kira gitu Bisa dibaca-baca disini ya Oke Tapi kalau Baca lebih jelas lagi Ada di buku versi 6-nya Oke Ijin apakah Metode belajar Yang gampang Mendalami TCP IP Paling gampang Kalau mau Ngerti Bagaimana Cara kerja TCP IP Cara paling Ininya Nyadap sih Mana sadapan saya Teh Ilang ya Udah saya tutup lagi ya Tadi sadapannya Pakai wire shock sih Yang tadi udah saya demoin ya Mudah-mudahan Kalau mau ngeliat lagi Bisa lihat di rekaman Di Andi Offset Andi TV Sorry Andi TV Bisa kita lihat Demonya Cuman kalau pengen Kalau itu kan cuman Ngerti filosofi di dalamnya Kalau pengen ngerti Bagaimana mengoperasikan Segala macem Saran saya Coba Oprek itu Modem yang ada Atau router yang ada di rumah Diliatin gimana dia konfigurasi Kalau lebih keren lagi Kita bikin server lokal sendiri sih Dan itu diterangkan dalam buku TCP IP itu Untuk protokol routingnya Apakah IP versi 4, versi 6 Sama-sama BGP, OSPF Sama-sama BGP, OSPF Cuman Versinya beda Kalau BGP dia bisa sekaligus dua ya Versi 6, versi 4 bisa jalan sekaligus di BGP yang sama Kalau SPF beda OSPF OSPFnya beda untuk versi 6 dan versi 4 lain OSPFnya Cuman kalau BGP sama BGPnya BGP bisa sekaligus jalan untuk versi 6 dan versi 4 sekaligus Ini pertanyaan dari Pak Nurul Ihsan Apakah ada contoh kerja IP versi 4 di HP dan versi 6? Versi 6, versi 4 dua-duanya udah jalan di HP Anda langsung Sebetulnya Jadi HP Anda yang Android itu Itu udah jalan versi 4, versi 6-nya sekaligus Cara paling gampang tuh masuk ke bagian setting Lihat IP-nya Dia ada konfigurasi versi 4, versi 6 sekaligus Cuman karena operatornya gak punya kemampuan versi 6 Versi 6-nya biasanya gak diaktifin Atau gak dipake Hanya versi 4 yang dipake Jadi sebetulnya versi 6, versi 4 jalan sekaligus Dari Mas Yosep Nainggolan Bagaimana cara menyadap jaringan menggunakan apa itu? Oke, diulang lagi Untuk menyadap jaringan pake wireshack Wireshack.org Ini ada installer buat window Ada buat macOS Ada buat linux sebagainya Kalau di window installnya biasa aja Setup.exe di klik Nanti ke install Nanti jalaninnya juga wireshacknya di klik aja Langsung jalan Nah, kalau disini saya akan coba Nah, ini udah jalan nih Web servernya Saya bentar kagok ini lagi ngomongin wireshack Saya kasih lihat dulu ya Sudo Wireshack Oke Nah, ini jalannya kayak gini aja Wireshacknya Nanti tinggal capture Start Oke, nanti dia akan nyatet Paket-paket yang berhasil dia tangkap Kalau mau nganalisa Analyze Follow TCP Tapi harus kita klik salah satu dulu ntar Ini UDP stream kebetulan Nah, ini kalau nangkep kayak gini Nah, tapi ini karena video Gambarnya Apa Textnya kayak gini Kalau email atau dokumen Bisa kelihatan ntar dokumennya Gitu ya Nah, ini saya tutup aja Nah, sekarang saya balik lagi Cara nge-set IP version 6-nya Ini saya keluar aja Oke Ini disini Clear layar Ini ifconfig Eh, Sarah IPA Ifconfig belum saya install Nah, kelihatan dia Nah, kelihatan dia 139 ya IP-nya 139 Oke Sekarang coba kita lihat dari sebelah sini Dari browsernya Saya barusan nginstall web server Ini Tadi sebelum saya install Dia selalu 192.980.19 Refuse To connect Karena web servernya belum di install Oke Sekarang saya sudah install Ntar, ini saya geser Oke Kalau saya reload Ini kelihatan masuk sekarang Oke Tapi ini IP version 4 Coba sekarang saya akan Akan gombal sedikit Saya akan set IP version 6 Yang gampang aja Nah, buat itu saya coba Supaya Anda gak puyeng kepala Saya cari contekan dulu disini Ada contekannya sih sebenarnya caranya Hehehe Cara nge-set IP version 6 ya Oke Ini dia ke bawah Ke bawah lagi Sorry Ini interface Menambahkan IP version 6 Ke sebuah interface Tapi ini di server Atau di Linux ya Kalau di Android Pakai GUI lah dia Kalau Android Oke Nah, caranya kira-kira kayak gini IP Minus 6 Address IP-nya berapa Netmask-nya berapa Device-nya apa Oke Sekarang saya akan tambah Ini di server IP Minus 6 Address Add 2001 Titik 2 Titik 2 Titik 2 Satu Misalnya Ini cara nulis IP version 6 Kira-kira kayak gitu Slash 64 Netmask yang Dilan itu Slash 64 Kalau IP version 6 Defaultnya Kemudian kita Lanjut lagi Kita harus kasih tahu Device-nya apa Interface-nya apa Interface-nya namanya ENP0S3 Jadi device ENP0S3 Oke Kalau kita A Kita bisa lihat Disini ada tambahan nih Ini masuk Skopnya global Global artinya bisa masuk ke internet Saya pakai address 2001 Di server-nya Jadi cuma gitu aja Nambahin ya Gampang Sekarang saya masuk ke Komputer saya yang saya pakai Buat nge-zoom sekarang Ini saya masuk Komputer buat nge-zoom IP Minus 6 Address Add 2001 Titik 2 Titik 2 Tadi kan 1 Yang di sebelah sana Ini saya kasih 100 Gitu ya Slash 64 Device-nya Oh Device-nya saya lupa IP IP A-nya berapa If config ENP2S0 Clear layer IP A EIP-6 Address Add 2001 Titik 2 Titik 2 100 Slash 64 Device-nya adalah ENP2S0 Oke Iya Lambat ya Karena ini lagi dipakai buat Yuk Nge-zoom Beneran Jadi gak mau dia ditambahin Seenak jidat nih Ngamuk dia Waduh Rupanya Complain dia gak mau ditambahin IP baru Ini Oke IP-6 Disable on this device Oke IP-6 nya Didisable Soalnya Waduh Kalau saya restart Kacau Ini di komputer Saya yang saya pakai Zoom sekarang Soalnya Kondisinya IP-16 nya Saya disable Kalau mati Nyalain Susah Harus Harus diribut dulu Ini kacau Aduh Minta maaf Gak bisa saya praktekin Maksudnya gini Kalau ini berhasil Saya jalanin Nanti saya bisa nge-web Pakai versi 6 juga sih Sebenarnya disini Mana tadi Ini kan Nah ini kan kayak gini ya Kalau versi 6 nya jadi kayak gini sih Ini kondisinya Saya gak bisa nge-web sih Jadi cuman gini aja 2001.2.21 Gini Cuman ini gak bisa nyambung ya Karena Api versi 6 nya gak Diaktifin Tapi untuk versi 6 Nge-browse nya kayak gini Jadi langsung jalan Jadi kalimat yang pengen saya sampaikan Kira-kira gini Kalau kita sudah punya server IP versi 4 Mau pindah ke versi 6 Gak susah sih sebenarnya Cuman tinggal Tinggal tambahin IP versi 6 Kalau aplikasi-aplikasinya Gak ada yang rewel Dia langsung pindah sendiri Otomatis Si user juga tinggal dikasih IP versi 6 Asal routingnya benar Yaudah nyambung semua Jadi sebetulnya Semuanya bisa nyambung Gak usah Terlalu pusing-pusing Oke Ini minta maaf Gak bisa saya jalanin Soalnya komputer saya Ternyata gak siap Buat versi 6 Yang saya pakai Saya matiin versi 6 nya Oke Kalau dilihat Pakai HTTP Canary Ini ada tambahan Dari Mas Muhammad Saiful Bakri Kalau di Android Bisa pakai HTTP Canary Untuk capture jaringan Saya gak tahu Ini pertanyaan Atau pernyataan ya Jujur saya gak pakai Android sih Jadi saya punya Cuman gak terlalu saya pakai Gitu ya Mungkin teman-teman yang lain Bisa konfirmasi Bisa Ini ada pertanyaan Buku yang baru Sama yang lama Beda gak Tadi di awal Bedanya banyak sih Sebenarnya Kalau mau jujur Bedanya banyak Jadi Buku yang lama Sama yang baru ini Bedanya banyak banget Oke Buku yang baru Yang di Andi ini Edisi yang lebih baru Daripada yang lama Bedanya lumayan banyak Gitu Kalau mau Ngedengerin lagi bedanya Bisa di review nanti ya Rekamannya di Youtube TV Andi Kira-kira kayak gitu ya Youtube channel TV Andi Nanti bisa disaksikan kembali Oh ya Pak Ono Boleh gak Sambil kita bacakan Oke Tadi kan Banyak dibaca Pak Ono Pertanyaan Dari Yang Kanal Zoom kita Iya Sedangkan Pertanyaan 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 Silahkan Bu Disini dari Yuditya Rahmawan Dari PT Bang Mandiri Persero TBK Bagaimana Cara Implementasi Subnetting Dari IPV4 Ke IPV6 Wah Jujur gak Nyambung versi 4 Dan versi 6 Jujur dulu ya Jadi versi 6 Dan versi 4 Tidak nyambung Sebetulnya Ada Beberapa Usaha Buat Menyambungkan Tapi Saya gak Rekomen lah Intinya Jaringan versi 4 Dan versi 6 Adalah dua jaringan Yang berbeda lah Kalau dalam bahasa Sederhananya Jangan berusaha Melakukan subnetting Antara keduanya Nanti pusing sendiri Jadi yaudah Versi 4 Versi 4 Versi 6 Versi 6 Gak nyambung Satu sama lain Konsekuensinya adalah Di servernya Atau di aplikasinya Harus punya Dua IP sekaligus Kalau usernya Pakai versi 4 Kita punya versi 4 Kalau usernya Pakai versi 6 Versi 6 Sudah jalan Konsekuensinya Kita harus memastikan Bahwa aplikasi Yang kita buat Bisa jalan Tidak rewel Di versi 4 Versi 6 Contoh Supaya tidak Ini akan ada Penjelasan ini Akan ada di buku Yang akan datang Akan terbit di Andi juga Tentang migrasi Api versi 6 Contohnya Supaya tidak rewel Adalah Kita memastikan Kalau kita lagi coding Seringkali kita Memasukkan URL Pastikan URL-nya Tidak pakai IP URL-nya pakai nama Misalnya Kita mau akses Internet banking Di bank Apa gitu ya Jangan kasih IP Bank itu Jadi pakai nama Nanti dia akan Nyari sendiri Versi 4 dan versi 6 Kira-kira Kayak gitu Sederhananya Kira-kira Jadi jangan berusaha Menyambungkan Dua itu Repot Benar Oke Baik Siap Pak Ono Ini pertanyaan berikutnya Dari Rahmat Purnomo Dari Universitas Bayangkara Pak ransomware Menyerang di layar Berapa Pada TCP IP Siapkan Pak Ono Oke Terima kasih Ransomware Masuknya di layar Aplikasi Jadi dia bukan Main di bawah Dia di aplikasi Di atas Gitu ya Konsekuensinya Ini saya terusin jawabannya ya Jadi dia bukan Di bawah Dia tidak menyerang Physical layer Data link layer Network layer Transport layer Gak diserang Itu sama ransomware Dia mainnya di atas Dan semuanya dienkripsi Sama ransomwarenya Konsekuensinya Untuk Menanganinya Ransomware Kita mainnya di aplikasi Sebenarnya Cara menanganinya Kita bisa pakai backup Dan Jujur Ransomware itu Susah dideteksi Karena dia dienkripsi Cara deteksi yang paling Ya mungkin paling ampuh Yang paling maksimal Yang bisa kita kerjakan hari ini Adalah Kita kepaksa harus pakai AI Artificial intelligence Machine learning Untuk deteksi ransomware tadi Gitu kira-kira Oke baik Lanjut lagi langsung ya Pak Anwar Dari Fajarah Dika Universitas Muhammadiyah Sorong Menanyakan Bagaimana cara Atau teknik Traffic shaping Dan policing Diimplementasikan Dalam perangkat jaringan Dalam mengatur aliran data Agar terhindar dari Kemacetan Oke Ilmu itu namanya Bandwidth management Oke Kalau di Yang sering dipakai Di Apa Di mikrotik Namanya traffic shaping Nah ilmu ini Ada di buku TCP IP Yang ini Yang kita bahas Ilmu itu ada Tapi masih berbentuk konsep Sedikit sekali Ada sih Prakteknya Tapi prakteknya masih pakai Apa Ubuntu Nah Kalau di Mikrotik dan sebagainya Cara berpikirnya sama Sama Ubuntu Cuman Format perintahnya Agak beda sedikit Kira-kira gitu Jadi di buku ini Dibahas Di buku yang lama Di buku awal Enggak dibahas Buku ini dibahas Jadi Dikasih tahu Oke Yang misalnya Untuk traffic web Kita kasih misalnya Satu giga BPS Untuk traffic Apa Email dikasih Dikasih berapa Mega BPS Itu bisa kita atur semuanya sih Diterangkan di buku itu Namanya bandwidth management Atau traffic shaping Kira-kira gitu Bu Dwi Nita Ini ada pertanyaan nih Yang bisa jawab Andi Ini bukan saya nih Apakah buku ini Tersedia secara offline Di toko-toko buku Ya Tersedia Secara offline Di toko buku Tapi memang Untuk di Gramedia Ini kan memang Ada manajemennya sendiri Jadi ada Durasi waktu Jadi memang Gramedia Atau beberapa Toko buku Itu mengutamakan Buku-buku yang baru Jadi Kalaupun memang Nanti di Gramedia Sudah Tidak Di Apa Sudah tidak ada Di Tetap bisa Didapatkan Di AndiPublisher.com Jadi Paling lengkap Sebetulnya Di AndiPublisher.com Nanti Untuk buku-buku Pak Ono Toko orangnya Adakah Orangnya itu Apa ya Shopee ya Shopee ada Official kita Ada Oh ada Officialnya Gaya lo Di toko orange Ada Di Tokped Juga ada Di Apalagi Lazada Sepertinya Juga ada Oh Andi punya Official ya Iya Punya Official Di Shopee Di toko Orange Juga Wah Gaya Ya Oke Pokoknya Ada Oke Kita Lanjut Lagi Pak Ono Untuk Pertanyaan Berikutnya Sebentar Ini dari Yudi Prabowo PT Sinar Agung Bagaimana Keamanan Diterapkan Dalam Protokol TCP IPO Untuk Keamanannya Untuk Sekuritas Wah Itu Iya Itu Pertanyaannya Bagus Jawabannya Bisa panjang Banget ya Saya akan jawab Versi pendek Aja Karena Waktunya Sempit Banget Ada Keamanan Di tingkat Aplikasi Ada Keamanan Di tingkat Network Layer IP Bisa Contoh Keamanan Di network Layer Kita bisa Pakai Firewall Misalnya Contoh Keamanan Di Network Layer Bisa Pakai Traffic Shipping Tadi Traffic Shipping Untuk Ngatur Supaya Server Kita Tidak Overload Misalnya Contoh Keamanan Di tingkat Aplikasi Misalnya Kita Pasang Intrusion Detection System Kita Pasang Buat Backup Dan sebagainya Itu Nah Yang keren Dari IP Versi 6 Adalah Di dalam IP Versi 6 Sudah Built in Sudah ada Di dalamnya IPsec Jadi itu Adanya di IP Versi 6 IPsecnya Jalan Kalau di versi 4 Itu harus kita Tambahin Kalau versi 6 Sudah built in Di dalamnya Jadi versi 6 Lebih keren banget Jadi Kalau pertanyaan Keamanan Ada di banyak Layer Ada teknik Keamanan-keamanan Di banyak Layer Jadi Itu Bukunya Panjang Buku yang Sering kita Keluarkan Lebih banyak Di layer Aplikasi Sama layer Network Kalau Layer yang Sampai versi 6 Masih Ada di Buku versi 6 Sampai versi 6 Gitu Kira-kira Gitu ya Bu Ya Baik Pertanyaan berikut Dari Raihan Muf Mufih Dari Universitas Teknologi Yogyakarta Sepertinya Tadi ini Sempat dibahas Sebentar Di awal Perbandingan Pak Ono Bagaimana Perbandingan Penggunaan Antara Penggunaan Jaringan Menggunakan TCP Dengan DHCP Manakah Yang lebih Bagus Dan Lebih Baik Belum Ditanya Yang ini Yang ini Belum Ditanya Jawaban Kira-kira Kayak Gini Sekalian Menanyakan Dan Instalasinya Oh DHCP Instalasinya Oke Saya jawab Cepat Aja Kalau Gitu Ya Oke Ini Saya bikin Versi Sederhananya DHCP Dipakai Di TCP Jadi Nggak DHCP Bukannya DHCP Adalah Bagian Dari TCP Sebenarnya Gitu Ya Jadi DHCP Bukan Sesuatu Yang Beda Dengan TCP IP Ups Oke Saya akan Ini Saya tutup Aja Saya Kasih Contoh Ininya Langsung Ya Oke Oke DHCP Jadi Fungsi DHCP Adalah Si User Pelanggan Pengguna Jaringan Di Wifi Di Di Jaringan Di Kampus Dan Sebagainya Itu Komputer Laptop Dan Sebagainya Tidak Ada IP Tidak Ada Nomernya Bagaimana Caranya Dia Supaya Mas Nyambung Ke Wifi Dapat Nomor Supaya Dia bisa Nyambung Ke Internet Untuk Bisa Nyambung Ke Internet Dapat Nomor Itu Kita Pakai DHCP Biasanya Di IP Versi 4 Jadi IP Versi 4 Dia Pakainya DHCP Gitu Ya Nah Cara Konfigurasinya Kayak Gimana Ini Kalau Ini Di Server Ini Di Server Di Ubuntu Kita Nginstallnya Pakai Kayak Gini Aja Itu Di Ubuntu Kira Kayak Gitu Konfigurasinya Ada Di Bawah Sini Oke Ini Diterangkan Di Buku Itu Diterangkan Cuman Kalau Kita Nggak Mau Puyang Sama Yang Ini Kita Bisa Lihat Contohnya Di Modem Saya Di rumah Ini Modem Saya Di rumah Oke Saya Akan Masuk Jadi DHCP Sama TCP IP Ya DC Bagian Dari TCP IP Gitu Bukannya Beda Itu Bagian Yang Sama Kira Kira Kayak Itu Saya Akan Masuk Sini Saya Akan Masuk Home Network Eh Saya Nyeri LAN Mana Advanced Oh Ini Dia LAN Kalau Disini Saya Gedein Kelihatan Ada kata-kata DHCP Di LAN Segala Macem Kita Ngesetnya Cuma Gini Aja Sih Jadi Kita Bisa Ngasih Tahu IP Nya Dari Berapa Ke Berapa Setting Sama Sama Yang Di Linux Sama Ini Versi 4 Nah Sekarang Bagaimana Dengan Versi 6 Bagaimana Dengan Versi 6 Ini Kelihatan Disini Ada DHCP Versi 6 Juga Tapi Nggak Keluar Ini Keluar Kelihatan DHCP Versi 6 Jalan Ada Cuman Kelihatan IP Adresnya FE8 Artinya Dia Tidak Dipakai Buat Ke Internet Kalau Mau Kita Pakai Internet Kita Harus Ganti Nomornya 2001 Sekian Jadi Dia Bisa Ke Internet Langsung Dengan DHCP Jadi DHCP Punya Kemampuan DHCP Ada Yang Versi 6 Ada Yang Versi 4 Beres Ya Nah Kerennya Dari Versi 6 Dia Bisa Ada Mekanisme Lain Selain DHCP Supaya Si User Punya Nomor Gitu Ya Saya Akan Masuk Ke IP Versi 6 Dan Ini Diterangkan Di Buku Eh Bukan Buku Anticipi IP Ini Maaf Di Buku IP Versi 6 Diterangkan Oke Nah Disini Ada Otomatis Nah Disini Ada Ini Ada Automatic Configuration Maka Router Advertisement Demon Nah Ini Ada RA Oke RA Kira Ini Kalau Ngelihat Konfigurasinya Mumet Saya akan Ceritakan Secara Berpikirnya Aja Oke Ini Konfigurasinya Mumet Pakai Router Advertisement Tapi Kira-kira Kayak Gini Cara Berpikirnya Kalau Kita Maka RA DACV Server Tidak Perlu Dipakai Jadi Kebanyakan IP Versi 6 Itu Tidak Pakai DACV Server Jadi Caranya Kira-kira Gini Si User Si Handphone Si Smartphone Si Laptop Dan Sebagainya Dia Bisa Bikin Jadi Dia Caranya Gini Dia Nanya Dulu Sama Router Router Kamu Dapat Net Bukan Netmas Network Adresnya Berapa 2001 Berapa 2000 Berapa Kira-kira Kayak Gitu Nanti Router Bilang Oke Saya Punya Adres Kayak Gini 2000 Sekian Nah Udah Gitu Si User Akan Men-generate IP Sendiri Jadi Tidak Pakai Kalau DHCP Kan Server Yang Ngasih IP Kalau Pakai RA Router Advertisement Si User Yang Akan Generate IP Terus Dia Nanya Eh IP Ini Ada Yang Pakai Enggak Ke Routernya Dia Kan Router IP Ini Ada Yang Pakai Enggak 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 Kamu Boleh Pakai Udah Cuman Gitu Langsung Jalan Jadi Jauh Lebih Keren Pakai IP Versi 6 Dan Konsekuensi Dengan Itu Adalah Kalau Di IP Versi 4 Jumlah IP Terbatas Banget Kalau Di Versi 6 Saya Enak Jidat Si Slash 64 Bayangin Slash 64 Itu Berapa Komputer Banyak Banget Jauh Lebih Jadi Satu LAN IP Versi 6 Jauh Lebih Banyak Dari Seluruh IP Versi 4 Karena Dia Ada 64 Bit Di Satu LAN Kira Kira Kayak Gitu Versi Oke Mudah Mudah Kejawab Walaupun Saya Tahu Ini Pasti Pusing Saya Jawabnya Oke Baik Terima Kasih Pak Ono Pertanyaan Berikut Nah Tadi Di Awal Acara Pak Ono Sempat Selain Kampus Kampus Ini Bisa Untuk Adik Atau Teman Teman Di SMK Nah Ini Pertanyaan Beberapa Pertanyaan Berikutnya Dari SMK Ini Pak Ono Ini Dari Jaman Marpaung SMK Negeri Satu Gunung Sindur Oke Bagaimana Penerapan Konsep IP Dinamis Saat Akses Ke Site Dengan Sistem Security Yang Bagus Oke Kalau Yang IP Dinamis Itu Tadi Yang Diterangkan Bisa Kita Pilih Apakah Itu Maka DHCP Atau Router Advertisement RA Jadi Dinamisnya Seperti Itu Asumsinya Semua Tabel Routingnya Bener ya Gak ada yang Salah Dari Pengguna Sampai Ke server Routingnya Gak ada yang Salah Jadi Providernya Gak salah Setting Semuanya Gak ada yang Salah Setting Kita Bisa Ping Satu Sama Lain Jadi Yang Pertama Untuk IP Bisa Otomatis Dinamis Itu Otomatis Maksudnya Bisa Diset Otomatis Bisa Maka DHCP Bisa Maka RA Dan Itu Seperti Apa Security Ada Beberapa Lapisan Sebenarnya Kita Bisa Maka Di Layer Api Yang Paling Sederhana Kita Bisa Pasang HTTPS Itu Paling Sederhana Jadi Kalau Kita Pakai HTTPS Itu Aman Sederhana Cuman Hari Ini Teknik Security Udah Rumit Banget Sebenarnya Kita Bisa Bikin Supaya Si IP Nya Juga Dienkripsi Maka IP Sec Kalau HTTPS Hanya Di Aplikasi Dienkripsi Kalau IP Sec Dinyalain Itu Semua Bawahnya Juga Kek Enkripsi Kemudian DNS Nya Juga Ada Security Segala Macem Jadi Banyak Security Tapi Yang Paling Sederhana HTTPS Nya Dinyala Gitu Kalau Bisa Guru SMK Mulai Ngajarin Seperti Ini Oke Baik Pak Ono Berikutnya Dari Mohamad Maskur Dari SMK Mahardika 4 Pak Ono Bisakah TCP IP Didemokan Melalui Simulator Seperti Cisco Paket Tracer Oke Wah Seru Ini Versi Cepet Aja Ya Silahkan Pak Nah Paket Tracer Bisa Jalan Di CPIP Cuman Kalau Mau Serius Saya Tidak Menyarankan Paket Paket Tracer Coba Cari Ini GNS 3 GNS Enter Eh Kenapa Nggak Bisa Di Enter Lemot Oke GNS 3 Oke Ini dia Kita bisa download GNS 3 GNS 3 Untuk Windows Untuk Mac Untuk segala macem Cuman Semuanya Nanti Disimulasikan Semua mesinnya Disimulasikan Jadi ada Windows Ada Mac Ada Linux Oke Semua mesinnya Akan disimulasikan Bisa 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 Segala macem Konsekuensinya Tidak Hanya Terbatas Dengan Cisco Atau paket Tracer Sysco Ada disitu Nah Makhluknya Seperti apa Ini sebelah kiri Ada gambar GNS 3 Saya klik Ini GNS 3 nya GNS 3 nya Udah di install Di komputer saya Kita bisa Jalankan Ini GNS 3 nya Ready Ini bentuknya Kayak gini Oke Server Server Di dalamnya Sudah Ready Saya Oke Ini Yes Oke Bisa 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 Simulasikan Macem Macem Disini Ada Cisco Ada Mikrotik Jadi Perhatikan Beda Sama Paket Tracer Paket Tracer Itu Hanya Cisco Ini Ada Cisco Cisco 7200 Kalau Saya Butuh Tinggal Saya Klik Saya Punya Cisco Kalau Saya Butuh Mikrotik Saya Geret Mikrotik Kesini Saya Punya Mikrotik Terus Saya Kalau Butuh Cloud Saya Geret Aja Cloud Kesini Saya Punya Cloud Ini Kalau Mau Disambungin Kalau Saya Butuh Switch Saya Bisa Pasang Switch Disini Oke Konsepensinya Saya Bisa Sambung Sambung Ini Sekarang Ini Saya Sambungin Dari Sini Ethernet Nol Masukin Ke Cloud Karena Cloud Cuma Punya Satu Sambungan Sambungan Bisa Sambungin Cisco Disini Ini Ada Cisco Bisa Banyak Ethernet Saya Sambungin Kesini Cisco Oke Ops Sorry Oke Kemudian Saya Sambungin Mikrotik Disini Juga Bisa Sambungin Kesini Jadi Kira-kira Caranya Kayak Gitu Kalau Saya Butuh Server Saya Juga Ada Server Disini Saya Ada Kali Linux Ada Ubuntu Server Saya Bisa Geret Kesini Nanti Saya Bisa Sambung Sambungin Lagi Jadi Lebih Dasyat Daripada Paket Cuman Mesinnya Kalau bisa Sekit Kalau 4GB Rem itu Pas-pasan Bisa Cuman Rada Pingsan-pingsan Sedikit Kalau Rada Enak 8GB Remnya Kalau Rada Enak Kalau Ini Komputer Saya Agak Curang Saya Remnya 32GB Jadi Enak Banget Tapi 8GB Sudah Lumayan Enak Kalau 4GB Ya Bisa Tapi Gak Banyak Router Server Saya Pasang Jadi Bisa Disimulasi Kayak Gini Kalau Sudah Mulai Jalan Kalau Ini Jalan Kita Bisa Sadap Makhluk Ini Misalnya Disini Saya Pengen Sadap Ini Klik Kanan Disini Saya Bisa Start Capture Saya Bisa Jalanin Wiresack Disini Wiresack Saya Jalanin Langsung Di Interface Itu Tapi Ini Kalau Tidak Dion There is no Running device Kalau Lagi Running Saya Bisa Jalan Wiresack Langsung Saya Bisa Nyadap Interface Tertentu Aja Yang Saya Sadap Bisa Jadi Jawabannya Bisa Disimulasikan Pakainya GNS3 Dan Ini Yang Kita Pakai Di Kampus Juga Mudah-mudahan Kampus Kampus Lain Maupun Guru-guru Bisa Coba GNS3 Ini Gampang Asli Gampang Gak Susah Gitu Oke Saya Kembalikan Bu Dwinita Silahkan Baik Terima kasih Banyak Pak Ono Dan Ini Pertanyaan Masih Banyak Sekali Pak Ono Tapi Karena Keterbatasan Waktu Mungkin Satu Pertanyaan Terakhir Boleh Boleh Jadi Gak Enak Ini Dari Anggadi Paramadan Dari Bang Wuri Kontrol Apa Saja Pak Yang Perhatikan Atau Diterapkan Dalam Implementasi TCP IP Ini Waduh Ini Pertanyaan Orang Sekuriti Biasanya Iya Dari Bang Wuri Kalau Kalimat Yang Dipakai Kontrol Itu Biasanya ISO 27001 Sebenarnya Jadi Biasanya Kalau ISO 2701 Biasanya Pertanyaannya Lebih Di arah Aplikasi Jadi Aplikasi Misal Contoh Password Apakah Password User Dipaksakan Harus Diganti Tiap Tiga Bulan Itu Namanya Kontrol Kira-kira Kayak Gitu Nah Kontrol Apa Saja Yang Ada Di TCP IP Yang Bisa Kita Monitor Jawab Singkatnya Banyak Banget Kontrolnya Banyak Banget Saya Ambil Sederhana Aja Satu Yang Yang Lumayan Kita Sering Pusing Yang Namanya DNS Kita Banyak Yang Tahu Soal DNS DNS Itu Buat Mapping Antara Nama Nama Mesin Misalnya Google.com IP address Berapa Dalam DNS Itu Ada banyak Kontrolnya Juga Contoh Kita Harus Mastiin Bahwa Si server Itu Terautentikasi Ada Ada Yang Namanya RNDC Atau Apa Itu Buat Autentikasi Bahwa Dia Akan Nanya Ke DNS Internet Yang Beneran Dan Dia Juga Server Yang Baik Jadi Ada Settingan Seperti Itu Satu Autentikasi Yang Kedua Dia Juga Punya Proteksi Proteksi Supaya Kalau Kita Misalnya Menjalankan Aplikasi Buat Email Tidak Ada Spammer Yang Bisa Masuk Jadi Ini Bisa Panjang Tapi Jangan Saya Versi Singkat Saya Masuk DNS Masuk Ono Center Oke Oke Saya Masuk Mail Server Ini Contoh Mail Doang Jadi Di Mail Aja Itu Ada Banyak Proteksinya Juga Ada TLS Ada DNS 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 MX Bisa Bisa Gak Saya Dapat Nah Ini 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 Ribet Ini Ribet Ini Buat Mainan Buat Public Key Private Key Autentikasi Buat DNS Kita Harus Implementasikan Di DNS Server Supaya Ada Public Key Private Key Segala Macem Jadi Kita Bisa Sampai Seribet Kayak Gini Dan Kita Masukin Nanti Kayak Gini Nih Domain Key Segala Macem Pusing Kepala Tapi Kalau Ini Gak Dipakai Kita Jadi Punya Masalah Kita Akan Dapat Email Spam Banyak Banget Contohnya Jadi Ini Harus Diaktifin Jadi Kalau Dalam Bahasa Yang Sederhana Kayak Gini Banyak Banget Key Yang Bisa Kita Pakai Masalah Bukan Banyak Key Sebenarnya Masalah Besarnya Adalah Kita Ngerti Gak Key Tadi Nah Jadi Saran Saya Kalau Bisa Belajar Dulu Ilmunya Dibanyakin Dulu Kita Coba Aktifkan Key Yang Kita Ngerti Dulu Sambil Ngobrol Sama Teman Oh Ternyata DNS Ada Key Oke Kita Coba Aktifin Belajar Dulu Dan Ini Seringkali Ilmu Dot Id Dia Sering Ngasih Gratis Training Training Buat Cara Ngeset Key Buat DNS Itu Baru DNS Nanti Ada HTTP Ada Key Macem Banyak Lagi Nanti Masing-masing Aplikasi Pasti Punya Proteksinya Masing-masing Dan Itu Kita Belajar Jadi Kalau Sudah Masuk Dunia Internet Mau Belajar Terus Sampai Tua Kayak Ono Belajar Terus Gak Habis Habis Gitu Bu Sebelum Saya Terlalu Jauh Kalau Mudah-mudahan Teman-teman Belum Ini Kalau Ada Yang Belum Nyatut Kalau Ada Apa Silahkan Kirim Email Ini Email Saya Ono Indo Net Dot Dot Id Twitter Saya Ono W Purbo 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 Oke Silahkan Kalau Ada Apa Silahkan Bisa Nanya Email Sama Twitter Gitu Saya Kembalikan Ke Budu Nita Ya Baik Terima Kasih Banyak Pak Ono Atas Waktu Dan Juga Ilmunya Yang Luar Biasa Hari Ini Dan Sepertinya Peserta Kita Pemirsa TV Andi Juga Masih Banyak Yang Antusias Pak Untuk Mengikuti Terus Seri Kuliah Umum Dari Pak Ono Ini Yang lagi Versi 6 Bulan Depan Jadi Sebetulnya Secara Tidak Sengaja Akan Nyambung Dengan Buku Berikutnya Pak Ono Jadi Sekedar Bocoran Pak Untuk Kuliah Umum Di Bulan Depan Kita Akan Membahas Lebih Lanjut Tentang IPv6 Ini Sudah Dikonfirmasi Jadi Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel TV Andi Agar Pemirsa Juga Tidak Tertinggal Setiap Tayangan Terutama Kuliah Umum Dari Bapak Ono W. Purbo Berikutnya Banyak Sekali Ilmu Ilmu Yang Beliau Bagikan Baik Melalui Buku Maupun Dalam Kuliah Umum Kita Hari Terima Kasih